bismillahirrahmanirrahim kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana cara memprogram mikrocontroller saya disini menggunakan satu program yaitu cvavr seinggatan dari kode vision avr yang dikeluarkan oleh html oke, kalau kita klik maka akan muncul tampilan pertamanya seperti ini disini kita bisa membuat program yang pertama yaitu untuk pemula kita lebih bagus menggunakan langsung run kode wizard atau langsung disini file new kita klik new ketika ditanya source atau project source ini kita hanya membuat bahasa c nya saja sedangkan project ini kita seluruhan maka kita pilih project saja kita pilih oke do you you are about to create a new project do you want to use the kode wizard apakah kita menginginkan kode wizard kita pilih yes saja supaya mudah nah ini adalah jenis IC kita karena kita memakai IC at mega 80 at mega 8 maka disini kita pilih at mega ini oke kita pilih oke nah kemudian setelah muncul ini yang pertama kali kita pilih adalah jenis microcontroller yang kita pakai karena saya pakai at mega 8 saya pilih yang ini kemudian clock nya kita tentukan karena saya tidak memakai crystal maka saya pakai 1 megahertz saja sudah cukup kemudian selanjutnya kita tentukan port nya saya memakai port D sebagai output default nya adalah input tapi saya ingin port D sebagai output untuk menggerakkan lampu-lampu makanya saya ubah menjadi output 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 semuanya kita lihat disini bahwasannya kalau disini nilainya 0 berarti sebelum diprogram apa-apa port D akan bernilai 0 oke kalau sudah seperti ini kita mulai dengan generate program save and exit oke kita pilih namanya misalkan kita pilih pertama misalkan kita namakan project nya pertama juga kemudian file cwp nya ini kita kasih nama pertama juga oke kita diminta nama 3 file tersebut nah kita langsung mendapatkan file seperti ini nah kita lihat disini ini hanyalah antara garis miring bintang sampai bintang garis miring ini tidak diperhatikan ini hanya sebagai tanda ini bisa kita rubah-rubah kita hapus terserah kemudian disini include mega 8 H ini menunjukkan bahwasannya kita akan memakai chip mega 8 oke lanjut lagi port B sama dengan 0 DDR B sama dengan 0 0 X adalah hexadecimal 0 artinya apa seluruh port B dijadikan sebagai input kalau 1 output kalau 0 input dan port C juga sama port D kita lihat disini 0 X 0 0 artinya keluarannya sama dengan 0 semuanya DDR di port D ini dijadikan 1 1 1 1 semuanya artinya sebagai output semuanya oke kemudian selanjutnya kita taruh ke sini nah kita cuma ngisikan disini saja programnya coba kita enter kita isi port D sama dengan berbesar semua itu kita ingin mengisikan angka misalkan saja lampunya nyala mati nyala mati berarti 10 maka port D sama dengan 0 X 10 hexadecimalnya adalah A A lagi nah berarti 1 0 1 0 jajar jajar 4 mati 4 hidup oke begini saja coba kita compile disini kelihatan no error no warning oke selanjutnya apa yang kita lakukan kita langsung masukkan yaitu downloadernya downloadernya ini kita masukkan ke USB oke yang perlu kita perhatikan disini adalah mencari dimana letak downloader kita kita bisa pilih disini kemudian control panel kita pilih system and security kemudian kita pilih device manager nah disini sudah terlihat ada port com nlbt kita klik disini kita lihat ini kebetulan saya memakai banyak alat nah kita lihat disini USB USB di com 4 ini yang perlu kita perhatikan setiap kita tancapkan alamatnya ini berubah jadi kita ingat-ingat di com 4 selanjutnya bisa kita matikan nah yang kita lakukan disini adalah setting kemudian programmer disini kebetulan pas com 4 kalau enggak bisa kita ubah-ubah kita paskan sebagai com 4 oke selanjutnya kita akan memindahkan ini ke dalam IC maka kita project configure nah kita lihat disini sudah muncul configure pertama C sudah masuk disini kalau belum harus kita add kita masukkan oke yang perlu kita perhatikan adalah disini after build setelah di build apa program the chip kita program chipnya disini kelihatan SCK frekuensinya diturunkan karena ini running 1MHz tidak kuat mengikuti microcontrollernya maka diturunkan sekian akan tapi ini pun juga sudah tinggi kita perlu SCK frekuensinya kita turunkan lagi kita ambil saja karena kita tidak tergesa dalam memprogram 57600 sudah cukup kemudian yang perlu diperhatikan view speed ini jangan diprogram dulu maka centangnya kita hilangkan karena ini nanti untuk mengatur microcontroller kita mau kita pakai apa misalkan tidak bisa dibaca lagi tidak bisa diprogram lagi ngaturnya disini kalau kita tidak hati-hati nanti microcontroller kita tidak bisa dipakai lagi oke seperti ini sudah cukup maka kita klik oke sekarang program kita yang pendek ini kita coba kita download kita klik disini oke setelah tidak ada error maka kita program the chip disini langsung masuk nah hasilnya adalah bagaimana kita lihat disini lampunya mulai bit ke 0 adalah mati hidup mati hidup mati hidup mati hidup ini adalah angka 10 ini adalah angka 10 hexadecimal A hexadecimal A seperti itu oke kita bisa lanjutkan lagi dengan program yang lain lagi bye bye bye